Tidak seperti Pilkada sebelumnya, Pilkada Sumatera Selatan November 2024 ini diprediksi oleh pengamat politik sekaligus mantan Komisioner Bawaslu Sumatera Selatan, Junaidi, akan berlangsung keras dan ketat. Hal ini dikarenakan, menurut Junaidi, pada Pilkada mendatang tidak ada calon petahan yang akan maju. Junaidi sendiri memprediksi bakal ada dua atau tiga pasangan bakal calon kepala daerah yang akan maju dengan sekuat tenaga untuk memenangkan Pilkada Sumatera Selatan November ini. Sehingga peluang para calon akan sama besarnya karena semuanya berjuang dari nol kembali. Pilkada ke depan saya pikir akan lebih keras karena tidak ada bertahanan. Mungkin ada bertahanan. Gubernur yang lalu sudah selesai. Jadi mungkin akan ada dua atau tiga pasang yang akan bertarung sekuat tenaga mereka dalam rangka mengkait suara sebanyak-banyak. Hingga saat ini seperti diketahui, ada tiga pasang bakal calon yang telah menyatakan kesiapan untuk maju di Pilkada Sumatera Selatan. Di antaranya Herman D. Ruchi Ujang, lalu mewartiah Yahya Anitta Nuri Hati, dan Heri Amalindo Pupu Ali. Terima kasih telah menonton!